RISPO RISPO itu kan tour waktu itu di daerah, ada satu daerah kan Itu padahal gak ada aku sama coki, tapi ada sepanduknya, tolak coki muslim Itu yang kasihan pada saat aku jadi perawat, sampai lihat orang infusnya dua hari gak diganti Aduh Karena gak ada Enggak, pertanyaan gue tadi mempelajari apa? Itu mempelajari hikmah kehidupan Sejak aku kecil gak pernah denger orang ngomong BoAbo BoAbo tuh kayak what the fuck gitu Oh gitu? Sumpah, artinya tuh kayak oh gitu Bobaria loh Bobaria itu ya? Enggak, iya artinya memang Masa Bobaria ngomong what the fuck? Wisnu, eh Nero Waduh, gimana lu? Ya gini-gini aja Eh, nih gue gak sadar banget nih, gak sabar dong Iya gue gak sabar banget Gue pengen banget San Morian lagi sama tim Prediksi, kangen gue Asli gue juga gak subur Vincent Eh sabar Iya, sekarang nih ya Healing gue udah bukan liburan lagi tau gak? Wah setuju Motoran juga healing buat gue Bener Bahkan ya, sucker-sucker nih mau riding juga nih nanti kita ke gunung bunder di minggu ini ya Bayangin gak lu? Bunung tapi bunder Wih Tapi ya kalo riding sama Prediksi tuh emang berasa banget ya Ultimate riding experience-nya Setuju Kayak waktu touring terakhir ke Bali tuh Ah tapi di Bali sih kurang seru dikit lah Nah gue udah, gue udah Tadi gue gini Soalnya ada yang ngebut Ada yang ketinggalan di belakang gitu tuh Nah itu tuh Itu karena gak semuanya nih Pake Oli Castro Power One Ultimate Nah betul Makanya nih gue udah ngomong nih di grup ya Buat semua buruan ganti Oli motor lo masing-masing ke Castro Power One Ultimate Betul Tenang ya, tenang aja Waktu itu kan lo saranin gue juga untuk ganti Oli ke Oli Castro Power One Ultimate Yes Dan sejak gue ikutin saran dari lo Motor gue langsung terasa lebih mulus pas dibawa riding tiap hari Apalagi ntar kita touring bareng Prediksi Tarikannya dong, gedeh Mantap Dat berapa lo? Gope-gope Bukan tarikan judi dong Ini tarikan motornya dong Tarikannya mantep banget ya Bisa gaspol lah Kalo misalnya bareng sama Nana Prediksi itu pasti Gaspol Intinya nih motor gue jadi lebih bertenaga Performanya jadi maksimal Jadi nagih Motoran, pengen motoran terus Yes Itu karena Castro Power One Ultimate itu punya paket lengkap ya Formula 5 in 1 full synthetic technology Yang punya keunggulan bisa ngasih akselerasi terbaik Vivian Dedes Castro Power One Ultimate juga memberikan perlindungan terbaik Lo bisa berkendara mulus Menjaga mesin motor lo tetep dingin saat perjalanan jauh sekalipun Yes Dan juga performa motor lebih tahan lama Dan udah gitu ya Castro Power One Ultimate punya varian 10W40 untuk motor manual Dan 10W30 untuk motor Matic juga Ultimate package banget pokoknya bro Kudu cek langsung Castro Power One Ultimate di IGnya Add Castro Bikers ID Wah Cuma Castro Power One Ultimate sih Emang yang bisa bikin motor gue tuh Ngegas tanpa batas Buh Hashtag ngegas tanpa batas Mantap Apalagi cocok banget ya Buat orang-orang kayak gue gini Yang hobi touring Atau summary bareng sama geng lo Ataupun komunitas motor lo Bahkan gak cuma buat itu aja Gue pun ridingnya sehari-hari Makin bertenaga Wah Vivian Dedes ayo buktiin Riding ngegas tanpa batas Jaya 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 j Pernah dicoba Jika nyari Masuk penjara Sekarang Menyapang Di media Yang berbeda Seperti Hanya Vincent dan Desma Antaranya Vincent dan Desma Apa? Vincent dan Desma Vincent Desma Tretan Muslim Udah mulai nih Udah aku Udah mulai nih Orang yang merajai dunia digital Gila Semua selalu trending Kontroversi Penuh pertentangan Apa sih mau lo Ini kontroversi Gue denger dia selalu kontroversi Ada aja Konten atau statement beliau Itu sengaja lo buat atau mengalir begitu ya sih? Engga Gak pernah sengaja Ngapain sengaja bang Sejak kasus yang 2018 itu Ya itu juga gak sengaja Maksudnya orang kalau nuduh Lo pengen viral ya? Siapa yang mau pengen viral? Iya Banyak Pengen viral banyak Banyak Tapi itu udah viral yang gak terlalu viral Ancamannya Lebih viral Deniz Karista kemarin Ya kan? Algi Tahir lebih viral Iya Gilaran saya viral yang nanggung Mau dibunuh lagi Resikonya tinggi Resikonya tinggi Jadi pada saat lo buat konten-konten itu lo ini gak sih? Liatin apa lo ada ini gak sih? Kebayang impactnya gitu gak? Setelah kejadian babiku rumah itu Baru kita mikir gitu Tadinya gak mikir? Jujur sebelumnya gak mikir Ya kayak kita waktu di Bujang dulu kan kita pernah mikir Ada kejadian Bujang baru abis itu kita mikir Walaupun gak kepikiran juga Tentang aja Enggak kita kan dulu sempet mau di penjara juga Ya jaman MTV Bujang dulu Tapi ya semenjak itu kita banyak belajar Akhirnya ya mulai lebih ini lah Lebih hati-hati lah gitu ya Lebih hati-hati Karena kita memang gak bisa sembarangan Ini Ya kan? Barangnya ngerti kamu kata-katanya apa Eh nama asli lo siapa sih? Ternyataan Aditya Muslim Oh Aditya Tretan tuh apa? Tretan tuh bahasa Mandura Artinya saudara Oh Gitu Jadi dulu pas Stand up awal-awal tuh kan dulu Biasanya performernya Kasih nama Twitter gitu Siapa-siapa Dulu aku Nama Twitter gue tuh ini Minim followers namanya Oh Nama adalah doa ya? Gak enak gitu Masa performernya minim followers gitu Terus Namaku Muslim Terus Kasih apa yang unsur Maduranya gitu kan Maksudnya Maksudnya Kadir Kadir Muslim gak mungkin Sate Muslim juga gak mungkin Akhirnya apa? Kayaknya bahasa Madura asli Tretan Tretan gitu Lo lahir Madura? Lahir Madura Orang tua masih di Madura Orang Madura asli? Orang Madura asli Bokap nyokap ketemu di Madura? Ketemu di Madura ya bokap nyokap? Oh Iya ketemu di Madura Pacaran di Madura? Pacaran di Madura Mereka lahir di Madura juga? Lahir di Madura Sangat-sangat Madura Oh Berarti kalau orang yang paling Madura tuh adalah lu ya? Karena bapak nyokap ketemu di Madura Lahir di Madura Lahir di Madura juga gitu Kadang-kadang anaknya lahir di Semarang misalnya Oh iya Itu kan kurang Madura Berarti ini sangat Madura ya Madura Pure Madura berarti ya Pure Madura Lebih Madura dari Kadir banget Iya Karena Kadir kan orang Kediri ya loh masalah Iya Pak Kadir ya Oh iya Jadi pas pernah ketemu Dia bilang dia ada audisi waktu itu Main film gitu Gak ada peran orang Madura Dia lah jadi orang Madura Iya Kediri-kedirikan Kadiri Kediri Gak segampang itu Gak semudah itu kawan Gue ini dari dulu Orang kalau denger Madura adalah Bo-Abo Selalu pengulangan kan? Tak iya Oh iya Padahal gue pernah diajarin Sama orang Madura Gue eh Mas Kadir yang ngajarin gue Yang diulang itu cuman kata-kata yang Memang berulang misalkan gara-gara Ra-gara tak iya Bisa Kok bisa berarti belum mutlak dong? Enggak Jadi yang diulang tuh Kalau jama Oh Jama Sebenernya Bo-Abo tuh juga Ya Sejak aku kecil gak pernah dengur orang Bo-Abo Bo-Abo tuh kayak What the fuck gitu Oh gitu? Sumpah Artinya tuh kayak Oh gitu Bo-Baria loh Bo-Baria itu ya Enggak Iya artinya memang Masa Bo-Baria ngomong What the fuck? Zaman itu lagi Zaman itu lagi Enggak Itu maknanya bang Sama kayak Bo-Abo Itu kayak Lululululuk Tapi kasar enggak? Masalahnya aku di Madura gue tidak memakai kata itu gitu Cuma aku ngerti cuma di daily conversation orang enggak enggak ngomong orang Madura pure nah jama kayak gimana kayak gimana yang diulang anak-anak tuh nakana gitu nakana yaitu gara-gara ragara bisa cuman monyet-monyet nyet-monyet nggak ada bisa-bisa bahasa Madura tapi tang-ketang tang-ketang Oh monyetnya kayak gendang tang-ketang tapi monyet itu Oh jadi sesuatu yang banyak lebih dari satu-dua orang pake asbak dong semua episode ada kayaknya nggak baru-baru hijrah ke Jakarta itu tahun berapa Oh hijrah hijrah ke Jakarta berpindah bukan bukan juga dong hijrah di Jakarta 2014 Bang habis kompetisi di Kompas gara-gara stand-up ya waktu itu 2013 kompetisinya terus di Kompas TV itu ada program ya sebenarnya nekat-nekatan aja maksudnya ya udah lah siapa tahu sukses di Jakarta tapi belum pakai personal lo yang sorban belum 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 dulu masih Madura Madura banget gitu sekarang udah enggak Madura banget sebenarnya ini juga ini Madura ntar lu baju lu dasit Pak tahu lah aku ada NFT pak itu ini NFT NFT dasin tribute nih dia belum meninggal masih ada masih ada masih ada nih masih udah padahal gua arpin terus di apa-apa enggak gua arpin biar sehat terus makin sukses makin sukses nah di Madura tipe anak yang kayak gimana yang jualan sate misalkan yang bilang tadi atau apa atau lu yang ngelawak di tongkrongan tuh kayaknya tipe yang ngelawak dan emang tipe jadi aku tuh perkembangannya udah beyond wah gimana contohnya kelas 6 SD nih saat orang-orang udah coli bukan kelas 6 kelas gitu beyondnya kayaknya tahun segitu orang-orang pada Peter Pan gitu-gitu lagunya aku tuh ke sekolah bawa kaset Metallica oh yang black black album jadi aku sneak kasih tahu ke temen-temen musik nih gara-gara sepupu gue dengerinnya Gun and Roses jadi orang-orang di kampung tuh kayak aku anjir aku doang nih yang tahu Gun and Roses gitu ya jadi emang pikirannya selangkah lebih maju padahal waktu lo ke kota masih Gun and Roses ya tapi kan ini di tempat dong terus pas SMA sih orang-orang ngebandnya tuh masih ungu gitu aku ngebandnya udah Saint Loco gitu ah si lu selalu yang anti mainstream lah iya dulu temen-temen kayak ngeband ayo ini nyanyi Glenn nyanyi ini nyanyi kenapa yang harus Saint Loco di jaman itu Saint Loco oke gitu terus dulu tuh aku sempet bikin video kayak Jack S gitu Bang oh mungkin di Instagram pernah yang aku ke jupit jendela aduh terus ditembakin petasan gitu jadi di Madura tuh belum ada Jack S bahkan di Jawa Timur belum tahu Jack S tau sih kayaknya Surabaya tau tapi di Madura itu waktu itu gara-gara aku sewa DVD itu ada gambar Steve O dia pakai pakai kancut leopard di di peti mati kan apaan ya terus dia gokil-gokilan ini dia jalan gue akhirnya lu pakai kancut ular enggak 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 bisa enggak bisa kalau mau gue ada di rumah gue ada yang gajah serius belakangnya dari tempatnya ini buat tempat di di kita iya iya ada ngapar-ngapar kalau belakangnya enggak dia elastis jadi pada pada dasarnya lu memang sudah anti mainstream selalu sidestream lah dari dulu orang arusnya sini lu suka yang berbeda dan itu bukan karena aku harus berbeda enggak tapi kayaknya dulu emang itu sih kan populer kata anti mainstream cuma baru kenal anti mainstream itu sebenarnya di Surabaya tapi pada saat di Madura itu aku enggak tahu lah ya karena referensinya kakakku tuh kuliah di Surabaya terus sepupu ku tahu Gun and Roses gitu aku jadi wah ini kayaknya keren nih ini sesuatu yang berbeda gitu doang dan dan cetak jadi bikin video jackass sampai ini nilep uang SPP buat beli roll handycam itu kan pakai roll kaset terus nyeta jadi individu itu buat dikasih-kasih ke orang emang narsis sih sebenarnya jadi kecil ini berduit SPP iya karena ingin berkarya gitu tapi nyokap bokap tahu tidak tahu sekarang tahu gak deh yang bagian jedot-jedotin jendela itu enggak tahu enggak bagian nilep SPP hah tahu gak enggak enggak tahu berarti kan sekarang tahu mereka tapi kan berkarya apa sih itu orang tua bro enggak bang itu kan berkarya berkarya tapi enggak nilep duit dong udah nilep duit kena petasan lagi tapi hasilnya sekarang itu bagian dari perjalanan hidup benar proses tapi lu udah ganti belum duit itu itu kan jadi nanti amal ibadah kita itu SPP itu panjangannya apa SPP surat perjanjian prostitusi oke ada singkatan si Gatar dia tahu lu bisa biasanya eh SPP apa sih si Gatanya iya juga ya maksud gak tahu iuran SPP iya sumbangan pengajaran pendidikan bukan pengajaran sebuah pendidikan dan pebudayaan bukan dong pembinaan pendidikan lo sekolah di Madura berarti sekolah Madura SD SMP SMA Madura SMP SMA iya Madura semua kuliah? baru kuliah di Surabaya kurang Madura berapa kok dia kuliah di Madura itu lebih Madura lagi kan melancong bentar lah bokap nyokap kuliah di Madura? enggak bokap nyokap oh iya keluar di Madura oh itu baru Madura Madura banget ya iya enggak soalnya waktu itu kuliahnya keperawatan jadi di Surabaya siapa? lu keperawatan keperawatan aduh telepon anakku sakit oh iya anaknya panas lagi step anaknya 39 dia tulunan step satu keluarga step anaknya dibawa semuanya iya iya siapa yang kemarin anak yang pertama sampai disuruh gigit sendok oh pas sendok centong nasi itu enggak 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 emang keluarga gue turunan step turunan step beda-beda kalau gue yang sampai begini kalau didit cuma lemes doang eh kak makanya sekarang pada jago berbedian semua tarik kejang tarik kejang tarik kejang gak apa-apa tarik kejang robotik keluarga sendiri iya 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 madura berarti waktu itu lo apa nge-band atau hiburannya apa waktu lo di madura hiburan di madura ada bioskop kan enggak ada nah itu dia tuh sempat mau ada kata temen tapi ditolak sama warga warga enggak pada pengen nonton bioskop bukan katanya takut dibuat mesum karena memang madura religius banget beneran dibuat mesum emang ada emang ada mesum di bioskop gua tapi itu dulu jadi kalau mau nonton bioskop ke Surabaya ke Surabaya dulu sih SMA ya nge-band tadi bang nge-band ya Senloko Senloko Bondan Bondan Prakuasa dulu aku basis sebenernya sedang terus gara-gara mau nge-band Senloko sama Bondan V2Black tuh di jaman itu si Bondan akhirnya buat acara di TransTV buka Bondan Majus terus 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 karena enggak ada vokalis yang nge-rap ya udah aku yang nge-rap gitu lu main bass juga lu nge-rap juga enggak temen gue yang yang suruh main bass akhirnya aku yang rappernya gitu yang enggak jago-jago banget tapi karena mau tampil Senloko gitu pas liriknya mana? Senloko banyak yang manjwa? F-Rapnya gimana coba? spirit hip-hop yang terpadu rapi dalam alu dan lagu rock oh hip-rock 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 yang meresap hip-rock down gue cuma minta dikit doang gak usah berlebih berarti lu tuh dari dulu memang anak yang demen tampil ya dong pengen ngasih tunjuk gitu bener bahkan jauh sebelum itu di kelas SD SD pas kelas 5 SD kelas 6 tuh aku di kampung gue tuh aku doang yang punya gitar akhirnya aku belajar-belajar gitar bisa gitar di kampung tuh kayak wah lu belajar gitar dari siapa Tan? ke kakak dulu sama majalah court dulu kunci-kunci ya iya akhirnya di SD itu tampil di acara lulusan gitu nyanyi lagu Scorpion yang Wind of C maksudnya di aku sih ngerasa keren di jaman itu di Madura ya kan yang bioskop aja coba bagian nge-repe Scorpion gimana coba? gak ada gak ada terus abis itu lo follow the Moscow follow the Moscow follow the Moscow gochu go keep up terus abis itu nge-band Scorpion pertama tuh SD tuh SD gitaran gitar akustik gitu ya kayaknya Inggrisnya salah-salah sih tapi maksudnya ya coek aja ya maksudnya Siul nya bener kalo Wind of Change liriknya Siul liriknya Siul gak gampang panjang soalnya berarti lagu pertama yang lu pelajari Scorpion lagu pertama kalo yang pertama banget dipelajari Dewa yang usap air mata gampang ce nene ce ce nah gitu terus usap air mata iya gitu ya iya iya kayaknya mau paan slide ya iya iya kata-katanya gue takut usap air mani iya gimana ngedanin iya makanya takut iya ah tebak lagu ini lagu apa? susah haya min lo wah bukan kau bukan engkau bukan yang pertama si ah waaaa waaaa cya ni itu iya ini bisa gitaran Su Celomain gak sih? Su Celomain su ah bagus ini nih ini bagus ya Ini bagus banget ini Lu kayaknya gak ngerti ya Tadi Susah seloknya Tapi coba, ini kan belum pernah tau nih Selain apa namanya itu Menjitar, menjitar Kita kan taunya lu kan memang ahli kurba babi Gak bisa menjitar Gak ini gak ini Kan main bahas, masalah gak bisa Dewa dulu Gitu Gitu Gini, gini Lu ini kan review kurma sama babi Gitu Gitu Katanya lu satu-satunya yang bisa di kampung Waktu itu Waktu itu Jepat dulu Waktu itu lebih baik dari ini Waktu itu Udah keseringan stand up Udah gak pernah nilain emang nge-host Gimana boing? Win of C Masih bisa nih Masih bisa Coba Belum-belum Nemonya Gapas 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 Cuma C... Cuma C... Cuma C... Cuma C... Gapas sama ini Pales Burang naik dikit Coba Oh A minor, A minor kayaknya tuh Nah Kok kesal Oh Oh F Nah ini enggak masuk nih Lu pernah ngaca pas sosiul gini Apa yang membuat lu, membawa lu akhirnya ikutan stand up Waktu itu sih ngerasa, apa namanya, ya lucu ditongkrongan sih Badut tongkrongan lah Badut tongkrongan, terus juga Waktu itu aku belum cerita soal Madura bang Jadi pertama stand up tuh justru aku ceritanya soal kesehatan Kan aku anak keperawatan dulu Jadi stand up pertama tuh membahas soal keresahanku jadi perawat gitu Kan stand up dari keresahan gitu bang Terus aku ikut audisi Suci 2 waktu 2012 tuh enggak lolos Terus ikut open mic di Surabaya Ada yang ngasih saran, coba deh bahas soal Madura gitu Karena kan jadi kayak orang Batak kalau di Jakarta Kalau joke-joke internal Batak gitu kan pada ketawa Nah kalau Surabaya itu kelakuan orang Madura yang Saya enggak ngomong negatif ya Lebih hati-hati ya sekarang Lebih hati-hati Ini Pak Mahfud MD nonton Jadi kelakuan orang Madura yang sering mungkin bergesekan sama orang Surabaya Aku stand up soal itu Gitu sih Apa yang pertama yang lu inget jokes yang membuat lu akhirnya Di panggung pertama waktu itu di cafe Awalnya enggak lucu sih stand up enggak lucu Sebulan takut stand up lagi Bro, bro, kena mental loh gitu kan Ya akhirnya dikasih saran coba bahas Madura Jadi dulu materi awal-awal tuh Kan ada tim Madura United Madura United nih kalau tampil Selesai acara Yang dijaga bukan pemainnya Tapi tiang gawang Dulu tuh orang Surabaya Emang kenapa kok tiang gawang Coba ceritain kenapa Identik banget tapi Madura Orang Madura kan biasanya nyolong besi gitu Terus misalnya Saya revisio emang saya Bukan nyolong besi tapi Itu kan dipotong di TikTok tuh Usaha besi Iya usaha besi biasanya gitu Soalnya sekarang kalau ada pencurian gorong-gorong Orang ngeteknya aku Bang ini temen lu ya Tapi emang di Madura sendiri banyak yang usaha besi Banyak banget usaha besi Bahkan nih Jangan sampai ada besi-besi nganggur gitu Di rumah temenku tuh loh Tau enggak ada apa Rail kereta Tapi kan gini Dulu di Madura pernah ada kereta Sekarang udah enggak dipakai Oh enggak dipakai Iya cuman kenapa tiba-tiba ada di depan rumah temen-temen Terus jembatan Suramadu kan Oh iya banyak yang ini Bautnya Jadi Dan mereka nyolongnya tuh ngambil yang Baut di bawah katanya Coba gimana ini Spiderman aja Minder loh Caranya gimana ya Iya makanya Cuma alhamdulillah udah aman Sekarang Suramadu ini Tapi udah dibenerin dulu itu bautnya Bentar masih Bentar Belum dibalikin lagi Sama sekarang di daerah Madura Setelah Suramadunya tuh ada tiang listrik Enggak Tiang listriknya enggak dicolong Kabelnya Bisa gue pulang nih kok gak nyala-nyala gitu Katanya sih Emang Madura identiknya dengan Jual-jual besi gitu Makanya dulu aku di awal-awal stand up Ya cerita soal itu Bokap nyokap lu usaha besi juga kah? Enggak Enggak Bokap nyokap kerja apa disana? Guru sama PNS Oh Nyokap guru? Nyokap guru Guru apa? Guru SD Jadi aku dulu SD Masuk Masuk sekolah tuh umur 5 tahun Enggak sekolah TK Kalsiopoli sama Oh jadi masuk langsung kelas 5? Iya umur 5 Sorry bukan langsung kelas 5 Cuma Umur 5 setengah tahun lah gak sekolah TK Orang kan harusnya SD tuh 7 tahun ya Iya Iya Jadi karena gurunya ibuku yaudahlah Kalo di kelas gimana tuh gurunya ibu lu sendiri? Eh Biasa aja sih maksudnya berusaha Enggak Bukan gak kenal juga Enggak mungkin dong Enggak yang memihak gitu Enggak yang terlalu ini Kalo di absen suka ketawa-tawa gitu gak sih? Yuk Muslim Dia tau aja Mungkin dia tau Mungkin dia tau aku maksudnya Enggak lain sih Dianta yang segala Enggak mungkin ngolos tuh Hampir apa gitu dong Hampir apa Hampir apa? Jadi dua orang gitu Enggak Nah kalo di Madura ada Kalo gue tau Gue dari daerah timur Ngobrol sama rekriting Kemarin banyak mob-mob Kalo ke Papua kan mob Cerita-cerita lucu Atau grab-grab lah orang timur bilangnya Orang Medan juga gitu kan suka ada Becanaan-becanaan Lelucon-lelucon daerah yang Kas Kalo di Madura Di Madura biasanya orang Orang saya yang dijadiin lelucon Karena gini Anekdot-anekdot tuh kayak Orang Medura kalo naik pesawat Dia maunya duduk di depan Dia gak liat tiket Karena? Karena dia mau turun duluan gitu Oh kenapa dia mau turun duluan? Dianggepnya kayak bis gitu Kayak aku Aku masuk duluan aku duduk di depan gitu Oh Dan itu Pernah terjadi ada temen yang nge-tweet Anekdot Madura kejadian beneran gitu Jadi dia sampe Sampai dijelasin ini ada tiket Engga saya orang masuk duluan Ya saya duduk di depan Turun juga maunya duluan? Iya Jadi kayak Mau saya turun duluan Jadi dia gak liat Nomor-nomoran Karena dikira bis Sumber kenjono mungkin Terus juga ada Paling cerita Madura ini Jadi yang lucu tuh Kelakuan yang unik menurutku Jadi Kalau ada lahan kosong nih Orang Madura paling ngantungin tali Terus dia jualan apa dulu Oh Kalau dibiarin lama-lama makin lebar Terus kalau Satpol PP bilang Ini tanah pemerintah? Bukan Ini tanah Agusti Allah kata Oh gimana? Bener-bener Terus Terus Orang Madura tuh Jualan bensin eceran Di depan pembensin Terus Itu banyak 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 Ada pas aku kalau sekolah tuh Emang dia Modalnya yakin aja Maksudnya Secara marketing udah gak masuk akal Maksudnya Bensin di depan pembensin Dan pasti kan harganya lebih mahal daripada pembensin Iya Nambah 500 Tapi begitu abis pembensinnya Dia langsung jadi 5 dona Maris gitu Ya memang Kalau kata Habib Jafar tuh Orang Madura yang modalnya yakin Ya rejeki gak akan ketuker gitu Ya bener sih Cuma Erik Thohir emosi gak Nah lo ketemu Coki tuh Satu angkatan atau? Coki dulu gara-gara Jadi tim Ada tim kombut Kalau di stand up tuh Tim kombut tuh apa ya Comedy buddy gitu Oh iya Jadi mentor-mentor pada saat Putri tau banget ya Soal stand up ya Circle nya dia stand up banget Iya Pas season 6 waktu itu Pas season 6 season nya Bukan Regen Regen 5 Jadi aku sama Coki jadi mentor Sebelumnya Ya tau-tau biasa aja Gara-gara pas jadi mentor tuh Sampai malem Bahkan sampai subuh gitu Padahal harusnya Gak segitu jam kerjanya Biasanya tuh orang diskusi 5 menit 10 menit udah Tapi waktu itu aku sama Coki kayak Ini orang-orang harus lucu gitu Kita bantuin sampai beneran dapet Sampai jam 5 pagi ayo Nah dari situlah Saya kenal Komedi kegelapan Komedi kegelapan Komedi kegelapan Nah dari situ sih Maksudnya dia punya interest ini Ini, ini, ini Tapi gak satu angkatan ya? Gak satu angkatan Aku duluan tiga, coki empat Tapi lo berdua tak tokanya Iya, iya, iya Luar biasa ya Karena mungkin punya interest yang sama sih bang Gitu Apa? Hah? Kegelapan itu kegelapan gitu Bukan mungkin style komedinya gitu Cuma coki Lebih gelap dari Yang ditayangkan sebenernya bang Itu meskipun sejak babi kurma itu udah kasus dijelas kasus Dia masih mau konten-konten yang Ayo kita hapus Sampai kita berantem Pokoknya Mau ada berita soal Si Doi itu Si Doi itu Benar lah Aku sampe kalo nanti mau bahas itu Gak usah syuting Gitu Sampai gitu Gue tuh sering berantem dong? Ya karena Dia adrenalinnya tinggi sekali Dan baru terungkap kan baru-baru ini Kenapa dia Adrenalinnya tinggi gitu Tapi lo berasa kehilangan separuh nyawa lo gak sekarang? Pastinya Pastinya Dan coki itu gak ada yang bisa gantiin Kalo yang lebih lucu dari coki banyak Ya Menurutku Dustin bisa lebih lucu dari coki dalam satu poin ya Tapi gantiin coki itu susah Karena persona soalnya Maksudnya persona dark gak bermoral Itu kan dia Sudah beneran dipraktekin dari tweet soal banjir Tweet soal Wuhan kemarin Jadi Itu sudah menjadi personanya coki gitu bang Terbentuk ya Iya dan gak bisa digantiin orang gitu Makanya beberapa konten yang Yang dulunya ada dia Ya terpaksa kita harus stopin Iya ya ya Karena kalo kita ganti Kecuali yang podcast di Di musuh masyarakat itu Karena itu Harus tetep jalan Ya akhirnya cari ganti Cuma sebelumnya ya Nyari gantinya susah Mau damping sama siapa Kangen coki, kangen coki Coki mana Ya paling Coki mana Itu sih yang sebelumnya Coki Sedih gak? Kok obat bang Coki Coki Dia sempet ke tunai show ya Berdua lu sempet tunai show ya Iya Tapi lu sedih? Sepet nangis gak kalo Serang lagi sendiri di kamar Nenggerin coki gitu Gak Gak Sampai begitu ya Saya kebayang kalo misalnya Vincent gitu Tiba-tiba dia Apa gitu Gua pasti akan Ya amit-amit gitu Gua pasti akan Kayak hilang banget gitu Gimana ya Gimana ya Gua gak kebayang Vincent Ko Please Oh sedih Filter, filter, filter sedih Filter sedih Orang tuh serius di bercanda Tapi kan dia namanya selalu gitu Musium masyarakat Pemuda tersesat Semuanya ya kayaknya negatif Dan kalian ya riding the wave aja gitu Memang-memang Personanya itu dikuatin disitu gitu Tanpa takut Kenapa-kenapa Ya takut sih Pak Ya kalau kontennya memang namanya Ya selalu begitu Cuma Kalau bikinnya Itu sebenarnya ada mikirnya juga Bang Meskipun ternyata ada yang tayang Ada yang kebobolan maksudnya Ini langsung Itu biasanya Ini sebenarnya penonton MLI juga bang Zed juga Udah tau video bahaya Kita takedown Mereka tuh merasa Untung gue download Malah diviral Padahal Kadang kalau tayang Dan kita takedown Itu berarti itu video terlalu berbahaya Buat publik Dan biasanya itu miss dari Aku yang supervisi Kadang tuh kayak Dia belum ngomong Tau-tau udah tayang Tau-tau DM isinya penuh Jadi kalau udah Sering terjadi itu Sering terjadi Enggak sering sih Karena Lebih mikir Bang Sejak kasus Babi Kurma tuh kayak Jangan sebut toko Jangan sebut brand pokoknya Dan kalau lagi Jadi setelah Berapa tahun Empat tahun Saya merenung Kenapa orang marah Dengan masakan saya Waktu itu ya Karena kayaknya Ini menurut saya Ini eksklusif di acara ini Wah Keren Keren Tapi gak perlu juga gak apa-apa lah Daripada Daripada Ini bukan yang serem Tapi Mau mengerti Kenapa sih orang marah Waktu itu Kayaknya gara-gara Aku ngomongin Hukum Islam Disitu Gue soal aku bilang Babi ini haram-haram Coki ketawa Bener kan Aku bilang Babi ini Lebih baik dibuang Coki Wah Wah Begitu pak Kalau dipikir-pikir Dikira kita menertawakan Hukum Islam Makanya Nextnya Lebih hati-hati lagi Jujur gue bingung Responnya gimana Takut kebawah Berarti siap-siap pegangin Tapi lo gak makan babi kan? Enggak pak Tapi lo emang dididik dengan Islam yang kuat ya? Lumayan kuat sih Karena Kecilannya masuk madrasah gitu Jadi Dan orang tua ya Kalau pendidikan gak terlalu strik Tapi kalau Agama Soal sholat Kalau gak sholat tuh Dipukulin 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 nih bukan yang Abusive ya Tapi zaman dulu gak ada abusive kayaknya Gak ada Gak ada Eh sholat-sholat nur Dah Gak bisa bikin street di twitter Gak bisa Tapi yang jelas cukup Religius lah Di didiknya Ada hasilnya Di lo sekarang apa? Tan Didikan orang tua lo yang religius itu Di lo sekarang pengaruhnya apa? Kayanya sih Ya tadi gak makan babi Gak itu kan memang Gak didik juga Kayanya sih yang masih Dipegang adalah Ya masih sholat Masih sholat Tidak berzinah Kan sudah nikah Oh emang sebelumnya? Hah? Jangan itu dong alesan Berzina Berarti sebelumnya emang berzinah gak boleh Gak lagi pula kan udah menikah juga Mesti tetep aja bisa berzinah Bisa kan? Iya Tapi karena tidak berzinah Jangan lah Jangan lah Dulu tuh soalnya Ya wajar sih Orang Madura Jujur Cafe dulu belum ada di daerahku tuh Cafe tuh kayak Apa ini? Gitu Jadi pas aku dulu Awal-awal Open mic Stand up di komunitas tuh Bu aku ini di cafe Hah? Cafe? Oh asyik jangan narkoba ya? Gitu Cafe aja dikira tempat narkoba gitu Maksudnya Itu gara-gara sinetron-sinetron hidayahnya Kalau di TV cafe itu remang-remang Cue-cewek gitu Tapi kan emang begitu? Enggak dong Waktu itu kan stand up saya Loh enggak Cafe kan emang begitu Cafe dimana? Iya kalau cafe yang Cafe jam 12 ke atas Tapi kalau cafe biasa kan enggak Cafe biasa juga pasti remang-remang Cafe tenda enggak Enggak dong Cafe tenda Cafe tuh pasti identik remang-remang Emang ada cafe yang terang-benderang? Iya enggak ada Mana? Cafe lo mineral terang-benderang? Itu kan cafe muslimah Tapi itu kan cafe juga Iya sih Ada Iya Gue ngomong-ngomong sendiri Ternyata cafe Terang-benderang ya Slim Kemarin berapa kali ngebahas bahwa Zaman sekarang susah yang ngelawak gitu Apa Lo harus bener-bener hati-hati Banyak SJW Lo gak boleh Sekarang ngomongin binatang aja Ada penyayang binatang Yang akhirnya lo bisa Apapun sekarang Apapun Tapi lo tetap disitu Slim tetap di Di pinggir jurang gitu Di EG Kita Asal gak dilaporin polisi Gitu Jadi mau kita Ngatain vegetarian Apa Ngatain pecinta kucing Apa Asal gak bisa dilaporin polisi Gitu Kalau waktu itu Soal babi kurma Soalnya kan bisa diarahin Ke penistaan agama Iya Tapi kalau yang sekarang Aku sama Coki Mau ngomong Soal orang miskin Apalagi judul-judul Di musuh masyarakat tuh Orang miskin Tidak boleh dikubur Orang miskin Orang jelek Gak boleh Cari kerja Gitu-gitu Tapi Tapi isinya Gak Se Gak Se Frontal judulnya Kalo orang jelek gak boleh cari kerja Vindes kosong Enggak Tapi Kita mau bikin komedi Apapun Asal ya Satu sih Gak agama itu Maksudnya agama Boleh kita Bukan boleh bercandain agama Jangan dipotong bagian ini Bercandain sesuatu Yang Kalaupun jadi masalah Kayak misalnya Coki kemarin Ngetweet banjir Ya paling dia dibangsat-bangsatin orang aja Gak bisa dilaporin Nama korban banjir juga Gak bisa lapor polisi Tapi kan Persekusi kan banyak terjadi Persekusi Nah kita juga Lihat dulu Siapa yang kita serang Gitu Maksudnya siapa yang Kita bahas di komedi Itu Maksudnya Kalo kita ngatain komunitas vegetarian Gitu Gak mungkin mereka Persekusi Gitu Cuma kalo kayak Ormas Meskipun gak agama Tapi kalo kita sebut merek Ya bisa aja mereka Mempersekusi Terus Kemarin temen kan Ngatain daerah Itu Viral juga tuh Dia ngatain satu daerah Sampai digrebek rumahnya Nah itu berarti Jadi pelajaran gitu Karena memang Sebenernya yang paling sensitif Bukan agama Kalo menurutku Suku Kalo kita ngobrol suku Kayak Ya agama Ya sensitif juga Cuma orang yang Suku tertentu Dan timbola Wuh Mungkin seru Timbola kita Timbola kita masih bebas aja Iya Gak tau kalo aku Karena gak tau Disitu gimana Gitu bang Mungkin bang Karena misalnya kita Ngukur Oh boleh lah Kita hajar-hajar Timbola ini beda nih Kalo lokal Iya mungkin Iya timbola lokal Oh iya Wah itu kelai Itu udah kayak suku Itu udah kayak suku Bukan bisa diatas agama Soalnya di beberapa tempat Sampai Ada yang meninggal Dan lain-lain Kalo ada yang ngakai Kira timbola Misalkan Timbola Tidak Kalau itu Biasa nge-troll Cuma kalo timbola Itu kita Wah ini jangan dah Terus kayak Misalnya Ormas tertentu Paling kita tipis-tipis Dan gak sebut merek Betul Jadi seandainya mereka marah pun Gak ada Gak ada bukti Ya misalnya Satu Ormas Kita sebut Fans Real Madrid Karena kan putih-putih Itu Iya iya Orang-orang yang bikin itu Di Gitu Gak kalo gitu Misalnya pas ngomongin gitu Lu sendiri gak apa-apa ya Kita ngobrol respon Gak apa-apa kan fans Real Madrid Bang Putih-putih Lus yang suka reuni Gitu Iya iya Pecinta monas Gitu Kan asal gak K-pop Nah kalo K-pop Sekali lagi Dampaknya Gak akan seserem Karena kita peras Lebih serem dari itu Gitu Yang waktu masak Babi Kurma Itu kayak Wah Sampai siapa emang lo waktu itu Tad Ya awalnya nih Orang DM-DM doang Komen Dulu kan aku siaran di OZ Radio Itu didatengin sama Suatu Ormas Zetsu Putih itu Rame-rame Gak katanya 4 orang Dia ngomong ke Satpamnya Mana Coki Muslim Bilang mereka harus minta maaf Kalo gak kami akan datang terus Gitu Datangnya minggu Tapi waktu itu Dia marah mereka Sekarang minggu pak tutup Itu kok masih ada lagu-lagu Kan radio kan begitu Terus sampe Di Rispo itu kan tour Waktu itu Di daerah Ada satu daerah kan Itu padahal gak ada aku sama Coki Tapi ada sepanduknya Tolak Coki Muslim Padahal Nah itu dia kalo emosi Gak baca poster Begitu Maksudnya Orang tuh udah mulai Real life soalnya Terus Keluarga ku di Madura Kabarnya mau didatengin Terus kantor MLI tuh Dikirimin somasi Gitu Tapi bingungnya adalah Kan sebetulnya kan Persona lo kan emang Lo Muslim banget ya 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 maksudnya Tapi sedangkan Kenapa yang diserang dua-duanya Padahal kan emang lo Justru Orang mungkin juga marah sama aku Karena Lu 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 nama Muslim Kok malah bercandain gitu Padahal sebetulnya lo bilang Lu kan gak pernah bercandain dong Ya Tapi pada saat suasananya Seperti itu kan Kita mau klarifikasi Dan komedi itu kan Jadi gak lucu Kalau dijelasin bang Gitu Dan pada saat itu Aku sama Coki Kontennya ya Gak ada niat apa Makanya kalo ada Ini niat Mecah belah nih Ya aku juga Ganjir gak sih gitu bro Dan yang sebenernya yang bikin parah Waktu itu adalah editannya bang Jadi Jadi editannya nih Waktu itu aku lihat banget Ada orang dicambuk Terus ada api-api Terus ada Aku sama Coki Maksud aku juga Aku juga kalo nonton itu Kesel sama orang ini bro Soalnya di Di bungkusnya tuh Islam ada laga Mas Uci Di Nistakan Terus ada aku sama Coki Wah Nah lu kenapa gak protes sama editor loh Itu bukan aku Itu video Potongan orang Oh dibiak lagi Sudah nyebar di grup-grup itu Gitu Cuma kan ya Susah dikonter Waktu itu sih Waktu itu sih Kita belum tau ini gimana Ini gimana Maksudnya Kabarnya rumahku mau digerbek Digerbek Terus Sama temen-temen dari Ansor waktu itu Ayo kalo mau dibantu Rumahnya dijaga Masa rumah saya dijaga Ansor ya kan Seorang kan jadi yang gak tau Eh kenapa rumah Dijagain Muslim dijagain Dulu memang Kita yang bingung nih Counternya gimana nih Apa kita diem doang Diem doang Yang diserang Ya radio didatengin Keluarga Keluarga katanya mau disamperin Yang di Madura Itu sih Itu cukup Dulu aku kos di Binus bang Binus kan jakbar tuh Kedeket markas Iya iya Santina gue bernebau kan Madrid Itu juga Aku sampe Keluar balkon tuh Gini aku liat Beneran takut Karena takutnya tuh Apa yang terjadi nih gitu Maksudnya apakah Akan ada orang geruduk-geruduk Nanti malu diliat orang gitu Itu habis jumatan Habis jumatan Tiba-tiba Nomorku tuh ternyata Waktu itu Di instagramnya Di instagramku tuh nomorku ternyata Bukan nomor Yang di call tuh Biasa tuh Ternyata bukan nomor Manager Pulang jumatan Terrrr Cet tuh ribuan langsung Dan Nomor-nomor luar negeri Kayak plus satu berapa Dan bot gitu Nah itu kayak langsung Ini ada sesuatu pasti Lo takut gak waktu itu Tan? Lebih kepada bingung sih Yang terutama itu Oh tapi lu jadi takut gak Keluar kemana-mana Atau Dulu sampe ngungsi Di temenku di BSD Waktu itu Yang cluster rumahnya Kan Ngungsi di rumahnya Coki? Nggak Sama aja dong Nggak ada di rumah temen Waktu itu Safe house gitu ya kan Ya yang cluster gitu bang Yang kalau masuk pakai KTP Jadi kan kalau mau digeruduk Agak susah Di check-in Satu-satu Agak susah Tapi maksudnya Waktu itu sampe Sepanik itu Kalau takut Takutnya justru Kalau aku sama Coki kayak Cok kalau kita dipukul orang Tiba-tiba kayaknya kita udah Resikonya deh Yang aku takut tuh Aku takut gak bisa berkarya lagi Gitu bang Takut MLI jadi Bubar Kelanjutannya ya Gitu sih bang Waktu itu takut Dan bingung sih Lebih kepada bingung Tapi tadi gue tertarik Lu perawat beneran? Sekolah perawat Perawat? Beneran Perawat apa? Medis? Medis Medis D3 keperawatan Kenapa lo ngambil keperawatan? Gara-garanya Kakakku tuh perawat Dia kerja di Virgin ya? Perawat Perawat Kakakku Kakakku perawat di Kuwait Sekarang disana? Sekarang udah pulang Barusan pulang Karena aku liat kakakku Perawat di Kuwait Aku kira kan Aku ingin jadi perawat Sepertinya Gampang sekali Maksudnya Di Indo aja tuh susah banget Jadi perawat Atraksi Atraksi Oke Ini harus ditangkepin gak nih Pak? Gak 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 Biar Susah Nah ini kalo gue atraksi Ntar tangkepin Oke Di Kuwait tuh Apa? Jadi perawat Potong bebek angsa Masak di Kuwait Masak di Kuwait Eish 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 Atraksi Apaan tuh? Eish Gitu Kalo yang cowok apa sih? Kalo cowok perawat Eh kalo cewe suster Kalo cowok? Engga per perawat biasa Sustera enggak Susterawat Besti Besti Gara-gara kakak jadi perawat Sebelum jadi perawat aku kuliah sastra Inggris dulu ada di Surabaya Wih Tapi Karena gak jelas waktu itu Males-malesan yaudah Akhirnya karena gagal kuliah Mau milih kuliah lagi Gak enak sama orang tua Yaudah deh Kamu kayak kakakmu aja jadi perawat Ya aku kira gampang jadi perawat Ternyata Susah banget Apa sih tugas enol pelajarin apa sih emang? Dulu Yang aku pelajarin itu Itu belum ada BPJS bang Belum ada BPJS dulu Dulu yang aku pelajarin adalah Bener orang miskin dilarang sakit Oh engga Orang menengah dilarang sakit Hah? Karena kalo miskin dibantu sama Jam kesmas dulu sebelum BPJS Kalo orang kaya bisa bayar Nah yang kasihan orang-orang menengah ini Jadi kayak punya motor, punya rumah Tapi gak punya duit buat bayar Itu yang kasihan pada saat aku jadi perawat Sampai Liat orang Infusnya dua hari gak diganti Aduh Karena gak ada Enggak Pertanyaan gua tadi mempelajari apa? Itu mempelajari Hikmah kehidupan Hahahaha Kalo ditanya ilmunya gak ada Gak ada apa-apa Maksudnya diajarin sama dosennya Cuma Kayak nginfus Soal penyakit ini Penyakit ini Sama mempelajari Salah satu alasan aku gak ngerokok Karena aku liat langsung Gak gak Bukan Waktu itu aku gak Jadi sempet jadi perokok Terus gak ngerokok Gara-gara liat pasien-pasien itu bang Jadi kalo mau Tobat liat Enggak Ini kan juga bukan dosa Bukan 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 Enggak Maksudnya aku Lebih dapet hikmah gitu kuliah itu bang Kalo ilmu gak dapet Enggak tapi kan Untuk ganti infus Ganti perban segala macam Bukan bisa dipelajarin kursus Karena kalo kuliah tuh Kuliah lebih 3 tahun kan lo Iya Lebih spesifik lagi Maksudnya kalo Nginfus Diajarin orang Sejam aja bisa diajarin Cuma kan Komplikasinya gimana Terus obat apa yang Bahaya gitu bang Terus misalnya Cara menangani Orang yang penyakit ini Bagaimana Itu yang dipelajarin lebih dalam lagi Kena ada asuhan keperawatan Di bola itu kan ada tuh Sering ada kejadian misalnya Iya Terus tiba-tiba Orang-orang suka Telak tarik lidahnya Emang beneran ditarik lidahnya Nah gak apa Kalo benturan Kalo benturan Kalo udah keterang lidahnya Keterang lidahnya kan Meninggal supaya gak meninggal Mesti tarik lidahnya Wah belum tau tuh Belum ada pasien kayak gitu Lu 3 tahun belajarin apaan aja Belum ada pasien Belum pernah ada pasien bola bang Pasien apa aja Enggak dulu aku soalnya Pasien bola lagi Apa namanya Pas praktek Sering salah-salah Contohnya Ada nih Aku udah pernah cerita nih Jadi Bapak-bapak dateng ke UGD kan Terus dia mau disuntik intravena Obat jantung gitu IVE gitu kan Pas aku suntik Benjol pak Aduh Karena pecah pembulu daranya Kuncinya yang satu Tidak boleh panik gitu Ya kan Pas dia Kok sakit pas Biasa reaksi obat pak gitu Tapi dia Ini bukan mal praktek ya Tapi emang kesalahan Harusnya kalo benjol itu Stop Ditarik Cari pembulu daranya lain gitu Akhirnya aku kasih alkohol Kapas alkohol Wah shit Digosok-gosok Tetepin joltuk Gitu Pengalaman-pengalaman Terus gimana Pak Siri gimana nasibnya abis itu Engga Engga Karena itu di UGD Bukan Bukan Di UGD tapi keadanya tidak darurat Dia cuma mau suntik doang Gitu doang Akhirnya tapi suntik gak di tangan lainnya Atau di pembulu lainnya Engga Stroke atau ya sekarang Engga dong Serem banget Jadi pada bapak-bapak di rumah sakit Si Duarjo Si Tiko Dija sepanjang Kalo anda inget saya 2009 Yang nyuntik Lengan anda Ya kan Itu Sampai sekarang masih mungkak Engga Masih? Engga 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 Sekarang yang nyuntik malah temen saya Siapa? Oh Hei 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 Itu gak lo bantuin nyuntik dong Engga Engga Karena kalo aku yang nyuntik Malah benjol Engga Tapi lo sebagai komedian Komedian terbaik lo sepanjang masa siapa? Idola lo? Kalo jujur Idola aku adalah Olga Ama Komeng Oh Almarhum Olga ama Komeng Iya Cepet ya Cepet dan Ya nothing tulus aja gitu Kayaknya gitu Dan Kalo di tongkrongan Kadang Gesturku tuh kayak Ngerasanya kayak Olga gitu Ah Dasar lo emang ini Gitu Tapi tidak Di emeling gak Dasar lo emang ini Emang bisa lo Gitu-gitu Oh iya gitu ya Olga tuh gitu ya Olga tuh lucu banget Wah Gua sampe Waktu dia dateng di acara Ini orang gak ada lawan ini Luar biasa Komeng juga sih Komeng Dia mau masuk kemana pun Lucu aja terus Olga ya Ya itu si idola Tapi Stand up komedian favorit lu siapa? Stand up komedian favorit sih Kalo di Indo tuh Dulu sih Adriana Colby Dan sekarang Jadi partner di MLE malah Oh Kalo dulu aku Favorit karena dia Ya Apa namanya Materi-materinya tuh Relate banget Dan kayak Orang nonton gak cuma ketawa Tapi kayak Hancur bener juga ya Bahkan kayak sederhana Gitu-gitu ya Putri tau? Adriana Colby Tau ya Dari Bang Dias Gak gak Lu tanya sama siapa Putri yang stand up komedian Dia tau semua Apa tuh mbak? Kenapa tuh mbak? Karena sering kesusupan Gitu 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 sih Itu sih kalo yang idola Tapi kalo kayak stand up komedian Yang Kayak Punya interest tuh Salah satunya Firmawan itu Indra Indra Firmawan sama Ebel sama Hipsi 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 Aku Interes sama orang yang Aku gak bisa kayak gitu Gitu ya Oh ya Kalo Selucu-lucunya stand up komedian lain Kayaknya materinya masih bisa lah Kita pelajarin Atau act outnya Tapi kalo kayak Indra Firmawan coba Firmawan apa menurut lo yang lu gak bisa? Pemikirannya Kok dia bisa mikir kayak gitu 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 Ya Kesel aja dengernya gitu Jadi orang nonton kan gak cuma ketawa Tapi Masetnya orang gitu Tapi lu masih aktif stand up? Stand up? Aku Sempet takut stand up itu Karena Ngerasa gak ada materi Jadi Jadi kalo dulu saat Rutin stand up Jadi bikin materi Kalo sekarang Karena Lebih fokus bikin konten Jadi gak sempet bikin materi Sampai aku sering mimpi stand up Sampai Sampai Mimpi buruk Mimpi burukku bukan ketemu syaitan Sampai bang Aku mimpi itu stand up Kayak Sepuluh menit Terus Duh materi habis Masih dua puluh menit lagi bang Hancur Aduh Terus kayak bangun Hancur Hancur Cuma ya salah satunya Kalo di MLI Itu kan Ada beban sendiri bang Maksudnya Wah muslimnya pasti Sangat Kocak 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 Gitu bang Gitu Ada beban Dan pasti Di arpinya Lebih lah Dari 10 menit Pasti di arpin setengah jam Gitu Cuma aku belum Belum pernah stand up selama itu Makanya aku sering takut Ada gak materi segitu Sebenernya Sebenernya kalo dikumpul-kumpulin Sebenernya ada Cuma karena gak Gak ada waktu untuk Oke aku fokus bikin materi stand up Jadinya kayak Aduh ada materi gak ya Ada gak materi yang kekal Lu setiap stand up Keluar Gak sih kayaknya Selalu Selalu Karena Style komedinya beda Maksudnya Tergantung audience Tergantung audience Kalo dulu Dijaman 2013 Sampai 2016 Itu materi Madura Masih kepake Jadi kayak Jembatan Suramadu Itu adalah jembatan Terpanjang Di dunia Terpanjang proses Pembuatannya Iya Karena besinya sering dicolong Iya Sugar Itu mau dipake di korporate Apa Biasanya lucu Tapi pada saat Ada MLI Pasti kan beda lagi Stylenya Dan Temanya kan beda juga Maksudnya Misalnya kita bahas Ata waktu itu Ya di jaman itu doang Iya Iya Terus bahas Momentum ya Fans Real Madrid Kan Sekarang sudah Membaik Sudah Apa ya Bas Jangan ngomong gak ada Bahasa Inggris aja Apa Pemubaran Panitia lah Gitu Kan udah gak Jadi kita Udah Jadi kita gak bisa bahas itu lagi Gitu Iya 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 Jadi makanya materinya Kayaknya akan terus Berubah-ubah Cuma mungkin stylenya Style Ya Satir Sarkas itu masih ada Gitu sih Gitu Bang Lo kalo konten yang pengen banget lo buat Tapi sampe sekarang belum Belum kejadian Karena takut Atau karena ini Pasti ada dong kalo Ngeliat MLI kan Kontennya yang bener-bener Wah gila lah gitu Berani Oke Jujur sebenernya aku tuh Pengen punya acara TV sebenernya Orang-orang udah pada Lari ke digital Nah kayaknya justru kan Kayaknya orang Pada gak nonton TV Karena mungkin Tontonan mereka yang dulu tuh gak ada gitu Justru aku kayak pengen kepikiran Gimana Kalo kita yang di TV Bisa gak kita Ntarik penonton YouTube Itu nonton TV Itu sih yang masih jadi impianku Cuma Kita harus janji Boleh gak nih Kita agak Barbar dikit nih Ya Menurut lo ada gak TV yang berani Enggak Enggak Di profile picture lo aja Gambarnya KPI Iya Iya Gak Gak se brutal itu bang Maksudnya gak Gak kayak di konten MLI Tapi Bisa gak kalo Misalnya nanti Coki Almarhum Coki bebas ya kan Enggak ini belum mati Masih ada Itu Kita kalo di TV itu gimana Itu doang kita yang penasaran bang Yang beneran punya acara ya Bukan diundang ya Iya iya Itu yang salah satu yang menjadi Cita-cita TV TV Ayo stasiun TV Iya Ayo Harus ada sesuatu yang berani Kalpangan punya host bermasalah gitu Iya Hah Tapi kalo Coki keluar lo langsung mau bareng lagi sama dia Enggak sih Belum Karena Yang lebih kita utamakan Kesembuhannya dia dulu Iya Dan sebenernya saya kan Masih tidak percaya Ya 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 kita kalo ngomongin Ini kan orang udah kecanduan gitu maksudnya Kayak Orang Rokok aja susah berhenti Itu kan dia rehab Rehab kan ya Harusnya sih udah ya Harusnya ya kan Apalagi rehab negara ini kan sangat-sangat luar biasa Harusnya bisa Cuma kan Kemungkinan Kemungkinan Takut Kembali lagi itu pasti ada Jadi kita Jaminannya harus gimana Kalo kayak gitu Nah misalnya itu dia Coki Sumpah pocong gak percaya Sumpah Sumpah Demi Allah gak percaya Coba apa Sumpah demi Science mungkin Gitu Yang 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 kita takutkan Apakah dia Kalo keluar langsung tiba-tiba Konten kan Takutnya Dianya juga masih Beradaptasi juga kan Biasakan melihat Jeruji Tiba-tiba melihat kalian Sorry gue gak tau Berapa lama sih kira-kira Coki Mungkin sekitar Lima bulan lagi Ya yang terbaik lah Semoga Yang terbaik untuk Coki Untuk Kretan Untuk MLE juga Tapi harapan lu dengan MLE Lu ada apa sih Maksudnya akan buat Apalagi di MLE Di MLE Ya bocorannya sih Kita mau bikin Aplikasi gitu bang Oh Aplikasi yang kayak Kaya Netflix gitu Oh Supaya tidak bisa ditonton Orang yang tadi Tadi Iya Karena yang kita Kadang Wahai itu ya kan Orang-orang Yang sudah tidak suka Dengan MLE Itu kan Kadang mereka nyari malah Mantau Apa hari ini Yang membuatku emosi Sudah pasti Coki Muslim dong Ya mereka marah Atau misalnya Tiba-tiba Suggest di homepage Mereka kan pakai Ini kan Apa namanya itu Kalau kesuggest-kesuggest Apa namanya Algoritma Kalau orang gak suka sama saya Harusnya gak nongol Video Coki Muslim Tapi orang kan kadang kalau nongol Malah ditonton Gitu Iya Itu yang bikin Kita bingung Tapi lu ada pesan-pesan Wise gitu gak sih Setelah kejadian-kejadian yang banyak Menimpa di hidup Kira-kira Apa sih pelajaran yang bisa diambil Itu dia MLE itu Paling Bingung Kalau orang Mengharapkan kebaikan dari kita Coba Jadi kayak Aduh ini konten ini Keren gue dapat inspirasi Wah Kok inspirasi dari konten ini Terus juga kalau minta Bang kasih Saran-saran dong Waduh Itu juga Kok minta sarannya ke kita gitu ya Gak ada orang lain ya Tapi kalau pesan-pesan Yang wise ya Waduh Jangan yang wise dong Oke yang Lu sudah pelajari lah Yang beradab Di Indonesia nih Ternyata Buat potongan tiktok Iya Kita perlu buat potongan tiktok Pesan-pesan Terus juga diserang lagi Pesan-pesan saya sih Terutama buat Umat-umat Teman-teman saya ya Buat yang belum tahu Di Indonesia ini Ternyata Agamanya gak cuma agama kita doang Gitu Yang belum tahu bah Barangkali gak tahu Kalau ada orang Kristen Kalau ada orang Hindu Buddha Barangkali Buddha harus kita sebut ya Takut Katolik juga Katolik juga Jadi Konghucu Ada juga Oke Konghucu Shinto Shinto juga Shinto di Jepang Agama JKT48 juga ada Jadi Kalau wise itu ya Buat teman-teman yang Yang Ya beragama saya ya Beragama Islam Ya mungkin barangkali Kita tuh harus Bergaul dulu Amma Agama-agama lain gitu Kadang yang bikin Kesalahpahaman tuh Karena kita gak kenal Karena dulu saya gitu bang Ceritain di Om Deddy itu Saya kira orang Kristen tuh Musuh-musuh Nabi Harus kita perangin gitu Pokoknya Orang non Islam itu adalah Mau ngelakuin kristenisasi Bangun gereja Sudah pasti Ditolak dong Jujur ya Kalau aku gak kenal Stenam gak ke Jakarta Mungkin aku jadi salah satu Yang ikut Penolakan gereja Apalagi saya di Madura Ya Allah di Madura itu Orang Kristen dua doang kayaknya Guru SMP sama guru SMA gue dulu Maksudnya aku lihat Lihat orang Kristen tuh Anjir ini orang Kristen ya Gitu Pada saat semua Assalamualaikum Bu Guru Gurunya Waalaikumsalam Selamat pagi Gitu Aku langsung Pada waktu itu Pasti ini program kalian Gitu SMA Guru PPKN lagi Kristen Pasti ini mau ganti-ganti Pancasila deh Gitu Maksudnya aku Karena aku gak pernah berinteraksi bang Gitu Pada saat di Jakarta Ya aku Bertemu banyak sekali Orang Kristian Ya kan Di Surabaya sebelum Di Surabaya juga ada Itu Dari situ aku lihat tuh Kok orang Kristen-Kristen ini Kok gak mengkristianisasi saya Gitu Malah saya yang berusaha mengislamkan dia Waktu itu jujur ya Aku nonton video Adalah video Ustadz yang mau alaf-mu'alafin orang Itu aku nonton data Oh nonton Oke Orang Kristen temanku tak debat Ayo Mana bukti Yesus mengatakan dia Tuhan Gitu Waktu itu Waktu itu Gara-gara nonton dia Wah aku akan debat nih orang-orang Kristen Gitu Terus Lama kelamaan Ternyata ini baik nih orang-orang nih Bahkan Dia kalo makan itu bang Kalo aku traktir makan Dia doanya lama Kalo kita kan Cepet agak cepet ya Kalo dia lama Beneran Beneran gini Terus aku tanya Kamu doa apa sih Aku doain Mas Muslim Gitu Lul Orang yang ingin saya Islam kan Yang saya debat Saya dipertanyakan Yesus Tuhan apa bukan Malah dia Mendoakan gitu Itu yang bikin aku Oh Malu aku justru Waktu itu Maksudnya Oh ternyata Aku salah paham selama ini Orang-orang non-Islam, orang Kristen Apalagi pas di Jakarta Ketemu Benedion, Benedion orang Bata Mana kok kamu gak Meng-Kristankan aku gitu Malah dia baik banget orangnya Bahkan kita gak membahas agama Dia gak berusaha, aku sholat ya sholat Ya kalau Jumatan Bene ya dianterin Aku sampai bilang, Ben kamu ini kafir Tapi kok baik gitu Karena sesedikit itu referensi Soal agama lain Makanya buat teman-teman kalau misalnya Ada kecurigaan Apakah agama ini Memang diakui sendiri sama pendeta Yeri Ada kristinisasi terselubung Itu ada yang dulu itu Katanya bagi-bagi mie insta Itu ada Dan Kristen sendiri tidak setuju Dengan itu Berarti gak semua Kristen yang melakukan itu Jadi pada saat aku ketemu Bene Ketemu teman Kristen tadi tidak meng-Kristinisasi Bahkan tidak membahas agama Bahkan tidak ke arah sana sama sekali Tidak ke arah sana Ya aku jadi jauh berubah Pandangannya Yang dulu yang aku Ih orang Kristen Hah orang kafir gitu Begitu baik-baik Wah udah Gitu doang sih Berarti lu kan cuma salah satu contoh ya Berarti masih banyak ya orang luar sana Berpemikiran seperti lu dulu ya Tapi tidak semua juga Sama seperti Kristen tadi Tidak semua umat Islam juga begitu Tidak semua Cuma mungkin yang berpikiran kayak gitu Dia kuotanya banyak Jadi lebih aktif di sosmed gitu Jadi yang kedengeran Gak ini Ini Gak dulu aku sama Coki itu Kayak mikir sama Habib Jafar Kita tuh sebenarnya Silent majority Orang yang open minded Yang Banyakan diem ya Yang toleran Itu sebenarnya Lebih banyak Kita yakin lebih banyak Cuma kan Misalnya di sosmed Tiba-tiba ada Wah 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 Kan kita kayak Aduh Takut dan males gitu Lebih pada males Kadang-kadang Aduh Gak gitu dong maksudnya Tapi karena kita males Mereka yang Wah 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 Yang Terkesan Intoleran Radikal Itu terkesan gitu Sekarang misalnya di satu kampung Ada yang nolak gereja Golongan ini Tapi kan belum tentu Semuanya nolak Jangan-jangan Banyakan yang dukung Begitu sih Iya Gitu sih Dengan bertemu Dengan Beberapa agama Bahkan Aku bisa berteman dengan Coki yang tidak ada Agamanya loh Bayangin dari Orang Madura yang Lihat orang Kristen aja Hah Orang Kristen Sekarang sudah Berteman dengan Murid Dajjal Coki Pak Coki Tapi sih ini menarik juga ya Maksudnya ya Benar juga sih Mungkin karena ayah Kalau gue Nyokap gue pun Kristen Orang tua gue Muslim Orang tua gue Vincent pun begitu Ya mudah-mudahan sih Kita bisa bertemu di surga yang sama Bokap lo Muslim Bokap lo Muslim? Bokap gue Muslim Kok baru tau? Bukan, bukan bapak saya ini Bapak saya Islam Ya maksudnya doa gue Selalu ucapannya Semoga kita bisa bertemu di surga yang sama Melalui jalan yang berbeda Dan keyakinan masing-masing Amin Tapi surga itu tetap sama Kita ketemu lagi guys Gak usah Gak usah Kayak musik-musik lagi Oh iya lo ngeluarin ini sekarang ya Line Clothing line Iya Sarung Sarung Terus Peci lo kan Peci Tadi jujur aku mau bawa sarung Aku bawa satu Ada di mobil Karena aku kira dia Kristen Dia Kristen Muslim Muslim Jujur aku Aku bawa satu Buat Bang Desta yang Islam Gitu Sorry bang Sorry bang Dan nama kan ada orang yang namanya Kristen banget Mukanya Kristen banget Gitu kan Namanya Namanya Vincent Yaakobus Rompis kan Rompis tuh aku pikir Roma Roma Vatikan Betul Bapaknya Kristen Oh Sorry bang Nanti saya Gak apa-apa Lagian kan kalau orang Hindu juga ya Di Bali kan Pakai sarung juga Sarungnya beda sih Oh beda ini Kalau gak Lo kasih ke gue yang itu Ini kasih ke Vincent aja Saya Sepakan Gak apa-apa Gak apa-apa Iya ada bikin Sarung Apa lagi Sarung Clothing Peci Peci itu gak dijual Itu Tapi Oh enggak Sorry Dijual 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 Dulu belum dijual Akhirnya diproduksi Masa Diproduksi Sarung juga Awalnya gara-gara aku Orang Madura kan pake sarung Pas di Surabaya itu aku sehari-hari pake sarung Orang Surabaya heran Loh kok kamu pake sarung Justru aku heran Loh kok kalian gak pake sarung Karena di Madura itu orang Gak ada Gak ada mall yang beneran mall Dari Carefour gede gitu pake sarung Ke Masahari gitu pake sarung Ke mall pake sarung Sarung Justru pas ronda pake tanah panjang Iya Jogger pen Jogger pen Jogger pen Itu sih clothing Iya Tapi gimana Udah mulai dijual secara mesh nih Iya ini udah Dijualnya dimana Di online show Online show Belum ada offline storenya Karena Dulu awalnya-awalnya ini cetaknya dikit banget Kayak 100 100 Iya mungkin karena orang Modelnya gak umum Apa sih bedanya dengan serangan-serangan apa? Motifnya Motifnya gak Ini robot Ini robot Wow Gambarnya semua sama kayak gini Sobat guru Enggak beda-beda Ada yang Beda-beda ada yang Japanese edition Terus Cyberpunk edition Asik Ya karena Aku pake sarung Kalau ke mall Terutama ke Senayan City Gitu kan Agak diliatin orang Apakah ini akan Duh Akan bersahabat Maksudnya Makanya Sarungnya Menjual berbagai macam sarung Sarung Golok Sarung 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 pake bretel Sarung yang amat Nyambung ada colornya Jadi celana Bagus bahannya juga Enak MLI kan itu Majelis Lucu Indonesia Katanya lu bikin sendiri juga sekarang Bikin sendiri apa maksudnya? Trata muslimnya Oh Trata universe Terlepas dari MLI atau? Ya itu Itu Ada sebelum MLI Oh Jadi Dulu pas Kasus itu juga di channelku Sebenernya bukan di channel MLI Bukan di MLI ya? Iya bukan di MLI Karena Itu channel lu udah dari 2016 lah Sebelum ada MLI Jadi ML itu Ownernya lu ya? Atau founder? Salah satu Ownernya Tapi foundernya ya Aneh Katanya lu mau keluar dari MLI? Hah? Tiba-tiba Hah? Kok tau saya? Mukanya langsung berubah Nah kalo Traten Universe tuh ya Buat ini aja Platform berkarya pribadi aja Oh Oh Jadi kan lebih bebas gitu Ya shooting sendiri Edit sendiri Gitu-gitu sih Tapi dia nge-joke soal Ininya Soal kedifablannya Oh oke Jadi kayak yang gak ada lehernya Terus orang badannya neku Terus kakinya kayak pinguin Dia dibikin kontennya ya ngebercandain itu Terus ada temen tuh kulitnya melepuh Kayak Attack on Titan Nonton Attack on Titan gak? Gue mendingan gak komen lah Udah lu ngomong aja Gue suka bingung kalo kayak gini Enggak yang jelas dia kulitnya melepuh-melepuh Ya gue nonton tuh Dia ngontenin dirinya sendiri Ya akhirnya aku kumpulin nih orang-orang Dan rencananya tahun ini kita mau bikin sirkus Gue bingung gue harus bereaksi gimana sebenernya Gue bingung banget gue harus bereaksi gimana Satu sisi Ini lo mau Maksudnya bercanda sarkas atau Enggak serius serius kita mau bikin Ada-ada kan kayak misalnya gue nonton beberapa konten Yang memang secara komedian ada yang defable Ya ada Dan dia memang bercandain diri sendiri Cuman kan Oke lah cuman gimana ya Kalo gue kan emang ada Ada empati ya kalo gue ya Gue punya empati dengan orang musik ya Gak bang Kok ini jadi bahan konten sih gitu Bukan masalahnya Orang itu sudah menertawakan dirinya Justru kalo kita gak ketawa Itu kita lebih jahat loh Cuman gak enak Gak tau dong tapi Satu sisi kayak Aduh gimana ya mau ketawa tapi Iya Kayaknya greatest showman Iya Jadi orang-orang defable dikumpulin Ya nanti kita akan bikin drama musikal yang Ya tapi bisa gak kata-kata lu jangan sirkus gitu Oh iya sorry sorry Drama musikal mungkin Drama musikal Greatest Wyman namanya Greatest Wyman Jadi misalnya yang badan neku tuh nanti kita Panah di cekukan tubuhnya Oh lolos lolos Ada Jadi dia badannya kayak kuda catur Engga ini beneran-beneran Jadi gini Gini badannya Oh oke Neku gini Dan dia udah bercandain soal itu Terus yang Kulit krok Kayak Deadpool Kayak Deadpool yang versi kebakar Jadi dia cosplay jadi Deadpool Sama Freddy Krueger Jadi dia gak usah Gak usah dandan kalo jadi Freddy Krueger Itu ide dari mereka sendiri Mereka sendiri Mereka sendiri yang Mengekspresikan Sudah berdamai dengan Justru mereka tuh bertahun-tahun Stres katanya Begitu dia Menertawakan diri sendiri Gak ada yang bisa nertawain mereka lagi Oh Dulu dia Ibu Ibu-ibu Ibu hamil tuh Kayak Liat dia Masih pergi Atau ngelus-ngelus perut Di depan dianya Ya setidaknya ke toilet dulu Baru ngelus-ngelus perut lah Jangan di depan Orang-orang yang kekurangannya Nah Mereka awalnya tersinggung Tersinggung Setelah mereka Udah deh gue bercandain Kekurangan gue Udah gak bisa ngetawain dia Dia mau dikatain apa Mau katain apa Meskipun kita sendiri yang ngilu Kadang-kadang Tapi di satu sisi sih Respek juga dengan Dengan membuat gitu Kayak mewadahi mereka Mereka ada semacam tempat ya Membuat sesuatu Dan mereka merasa berarti gitu Iya Keren sih Dan mereka bisa buat Apa ya Iya berasa berarti Dan kayak punya sesuatu yang Apa ya Yang bermanfaat buat mereka Iya Buat orang-orang juga bermanfaat Bagus Keren Kretan Terima kasih banyak Sama-sama bang Respek lu udah mau datang kesini Lu mau kasih pesem-pesem apa nih Udah Udah tadi Yang penting sehat selalu Siap Yang terbaik buat ratan muslim Buat MLI Dan juga buat sahabat coki juga Iya Yang semoga Pokoknya semua yang terbaik Yang penting dia sembuh Ternyata juga nanti akan nyanyi ya Nyanyi Lu suka lagu Lu suka musik apa sih? Sekarang Yang lu dengerin kenapa? Sed loko lah Sed loko Sed loko Selain itu Apa Bond dan V2Black? Masih Oke Nanti kita nyanyi Bond dan V2Black ya Oke 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 Terima kasih banyak Lepas Sampai ketemu Siapa? Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.